oke apa itu keren oke halo semuanya selamat datang balik di review reaction bobo boy galaxy sorry jadi ya akhirnya kita memulai pertualangan baru yaitu di season sorry jadi ya daripada berlama-lama mari kita langsung masuk ke videonya aja let's go ada recap dari versi movie 2 nya ya oh bobo boy harus menguasai elemental tahap ketiganya oh ini eh ini mah tempatnya adudu ini si adudu lagi nyiptain apalagi kali ini akhirnya udah siap eh kalau gak salah windara juga dimulai dari adudu deh awal-awalnya pulau rintis akademi pulau rintis akademi oh oke jauh lebih apa ya jauh lebih smooth gitu ya animasinya daripada galaxy season 1 pak selamat memiliki 3 orang anak oke bu sama juga punya 3 orang anak berapa jumlah anak-anak ya yaa tiga kalau mereka satu keluarga ya tiga lah jawabannya tiga ya iya kan mereka suami istri siapa bener oke banget siapa salah kena sebat what the hell ya ampun oh gue pantasan bingung kenapa muridnya dikit taunya ini cuman kelas tambahan oh my god ya iya ini tipe-tipe orang yang rajin banget ya disuruh ngerjain cuman dua halaman minta lebih oh itu kenapa jam tap upnya bunyi iya ampun pengen kabur lah angkasanya disini cuy kalau berdasarkan movie sih ya mereka semua emang lagi ada di planet bumi ya soalnya kan pertanggungan terakhir di planet bumi kami datang kesini untuk untuk ngasih hadiah buat tokasa tokasa akan balik ke planet guabak oh oh ini baru mau balik lagi ya si tokasanya hah ngapain nyoba di rumah atau apa gak ada tokurung gak ada yang ganggu mukanya gak selin banget kok 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 jatuh kok kok jatuh oh cuman boleh buat pelanggan premium katanya oh ini yang turun ke basement ternyata awal mulanya dari ini ya dari sorry ya yang basement basement ini kok kok jatuh kode rahasia untuk masuk ke markas bawah tanah oh tap up speed oh si gopa baru tau soalnya dia selalu cabut ya setiap disuruh kumpul hahahaha diomelin oh ada tarung oh gara-gara markas pusatnya tuh kan rusak ya lagi diperbaikin akhirnya bikin di bumi sejak boboi bergabung dengan tap up serangan terhadap tap up meningkat 500% buset markas tap up lagi sang oleh berbagai macam musuh oh oke jadi kami membuat penyamaran baru dan tidak boleh sampai ketahuan jasa caci kapal luar kasa oke itu mah bukannya kerjaannya kaizo ya oke misi baru izinkan kalian pesanakan jam kuasa baru oh ini yang akhirnya bisa diputer-puter terus dipencet ya ini ternyata awal mulanya jam kuasa ini bisa melakukan kekuatan elemental tahap ketiga cara untuk melakukan kekuatan yang tersebut dengan aman masih belum diketahui kalau ada potensi yang dalam bahaya kalian akan dapatkan tanda dengan segera oh oke langsung ada oh cobot gak sih yang dalam bahaya si oh cobot mau gimana lagi katanya seudahnya di naluri oh langsung pake jam barunya ya nyoba kekuatan jam barunya oh let's go lebih keren ya please what oh kambing itu tongkat waktu masih jadi padudu kan waktu belajar sama tokasa ternyata di episode 1 semakin lambat saja kalau katanya aja let's go oke apa itu keren oke jauh lebih bagus banget battle-nya anjay buset buset sejak kamen adudu jadi hebat katanya oke let's go ya ya sama ying waduh gila padudu bener-bener bisa nahan semuanya cuy tusukan bayang oh iya langsung ketangkep buset oke itu pelurunya pelurunya asar sih gila gila padudu keren banget waduh what jadi ada petir wajir apaan itu babola api gila bisa dihindarin waduh bener-bener ngerusak anjay oke adudu keren sih berusaha bayang nice wuh depan muka coy tinggi berapi astaga tendangan berapi oke oh nice berubah dan bawa kabur coba berubah apa lagi oh probijet langsung diambil astaga kabur coy oke tofan wadih oh what the hell men dikasih chip apa itu oh jangan-jangan ini ya awal mula si adudu itu yang bikin jam buat teleportasinya cakra udara what the hell waduh dilempar-lempar cakram my god terlalu berat ya bawa si gopal tembakan sniper makanan jadi apa nih oh jadi cookies engine-nya keberatan astaga siap-siap untuk teleport udah dikepung dari atas dari bawah oh pakai slow-mo juga oh nice oh yah what the hell men adudu di bawah di bawah kemana ke markas ya kah wih lah teleportnya cuman gak jauh ya gak bisa mesinnya udah rusak ya gara-gara si gopal nice isu habislah kita ulu cakra udara maksimum oke hah apalagi ini waduh anjir gara-gara chipnya ya jadi bisa dipaksa buat buka kekuatan sama adudu oh my god wah ini kalau yang lain gak sadar ada chip nempel sih bahaya mereka teleport kemana aku tak tahu koordinatnya tadi dikontrol adudu oh balikan ke markas kita gagal lagi dapat tochobot kapan aku bilang kita harus dapat tochobot hah chip yang dipasang tadi dapat mereplika kekuatan telepot tochobot kita bisa mengikuti kemanapun Boboiboy pergi oh my god jadi ya itu dia reaction untuk Boboiboy Galaxy sorry episode pertama gue gak nyangka kalau episode satunya ini bener-bener lanjutan dari versi movie kedua ya sebenernya kurang lebih sih kayak galaxy lanjutan dari movie ke satu gue kurang tahu ya berapa lama time skipnya soalnya hangkasa atau toko satu masih ada di bumi setelah pertarungan terakhir dan dia baru mau balik ke planet Wabar terus juga akhirnya kita dilihatin gimana caranya si Boboiboy dapet jam kuasa baru yang bisa diputer-puter terus dipencet ternyata itu tuh ya buatan Tapops yang bekerja sama dengan ochobot untuk membangin ya jam baru jam kuasa baru terus juga akhirnya gue tahu yang tempat-tempat bestman itu ternyata markas Tapops B sebenernya di Windara waktu nonton Windara kita juga kita juga akan dilihatin adegan waktu mereka pergi ke bawah tapi cuman buat makan sebelumnya gue gak tahu kalau ternyata itu tuh markas Tapops coy alasan yang dibikin juga bagus gitu kenapa membuat markas Tapops di bumi ya karena pada dasarnya markas utamanya tuh masih rusak gara-gara si retaka dan masih dalam proses perbaikan sekaligus untuk untuk apa ya untuk menciptakan membranding lah ya lebih simpelnya membranding penyamaran baru kalau sebelumnya kan sebagai tempat cuci baju nah kali ini sebagai tempat cuci pesawat ya kurang lebih jadi tempat penyamarannya tuh mirip-mirip sama apa yang Kaizo lakuin lalu juga alasan kenapa dibikin jam kuasa baru itu soalnya jam kuasa yang baru ini bisa mengakses tahap ketiga tapi sayangnya buat ngedapetinnya itu mereka gak tau jadi ya si Boboiboy itu disuruh latihan aja yang bikin gue cukup kaget adalah pertarungan padudu melawan Boboiboy dan teman-temannya siapa sangka hasil latihan bareng Tokas itu bener-bener berpengaruh banget buat keadudu bayangin dia bisa hand-to-hand combat lawan si Blaze lalu juga bisa nahan Yaya sama Ying itu keren banget lalu yang terakhir yang pengen gue omongin itu tentang si adudu dan apa ya kekuatan teleportasinya nah jadi di Windara itu kan si adudu tuh kayak pengen nyiptain jam buat teleportasi dan itu udah berhasil nah tapi kalau disini si adudu itu kayak masang chip ke tubuhnya Ocobot jadi ketika si Ocobot ini ngebuka kuasa teleportasinya si adudu pun bisa ikut masuk gue jadi cukup penasaran apa alasan yang ngebuat si adudu tuh sampai akhirnya oke kita mending bikin ciptain jam teleportasi aja dan dari mana si adudu dapet serpihan kekuatan teleportasi apakah dia dapet dari chip yang ditempel pada Ocobot jadi kayaknya kurang lebih segitu aja untuk review episode 1 dari Bobo Boy Galaxy sorry sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya bye-bye ciao sub indo by broth3rmax